Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Prestige Motor Nah, gue pengen pasang kaca film mobil wagon kita Karena kaca film kan itu gak ada tuh Nah, gue pengen pasang kaca film yang 20% aja Biar keliatannya masih clean nih Masih clear ya Nah, karena kaca si Ruby ini pake cool and light juga Nah, kita wajib pasang cool and light di mobil project card 5SR kita Nah, sebelum kita ngeliat mobil lagi Ganti kaca film Ini disini banyak mobil-mobil yang keren-keren dan rar-rar Ini ada mask DRC 7 Kalian pasti tau ini mobil mirip banget sama yang di details for use Ini kaca filmnya juga cool and light nih guys Terus ada Ferrari Ada mobil Subaru RX Nah, itu ada mobil yang Mobil apa? Ampibi kalo gue bilang ini mah Nih, ada mobil kayu juga disini Tuh, juga ada Wah, ini gue kio banget nih disini nih Dan dalam sana banyak mobil-mobil yang ganteng-ganteng juga Yang keren-keren Yang wah-wah-wah Nah, hajib pokoknya dah Nah, si Wagon itu sebelah sini Nah, ini ada RC GE GG G6 berapa nih? Wah, ini AMG Nah, ini dia Si Wagon guys Langsung aja kita singkat ke dalam ya Bang Pagi Bang Pagi Bang Pagi-pagi kita ya Iya Bang Pagi Nah, ini nih Si Wagon udah gue anterin Ini Pasang kaca film Tuh Nah, jadi kan ini mau pasang kaca film ya Jadi semua diukur dulu Berapa lebarnya Dan ini dimal dulu nih Maunya, sorry agak kedip-kedip ya Biasa Kalo lantuan LED Kalo kena goper tuh pasti kedip-kedip Nah, ini diukur dulu Ini yang pertama berarti diukur dulu, Bang, ya? Iya Nah Dimal lah Kalo basah gue nya tuh dimal dulu dari luar Karena Biar Presisi Kalo dari dalam kan ada dashboard Nah, dari luar nih Tidak diukurnya semuanya Ini bening banget kan Nah, gue mau kasih tau juga nih Ini udah kita ganti joknya Dari AG jok Tuh Tapi cuman depan doang Karena kita ngeburuin untuk acara IMX Nah, mobil ini akan dipajang di Venom, guys Di bootnya Venom nih di acara IMX Kalo standar tuh kayak gini Standarnya kayak gini nih Ini untuk bagian standarnya Jelek kan Gak jelek Warnanya ada pudar Sama nih Nih, gelang-gelang Nah, jadi Ini pengen kita Ganti nantinya Tapi next gue habis dari Makassar Sama Nih Lampu belakang Lampu belakang ini Ini dari Yong Motor Tadi malam baru dipasang Ini masih di lem-lem dulu Karena ada sealer nya juga Itu Lampunya keren Yang juga terlihat pas udah hidup ya Oke Si wagon dipasang Di Makassar nya Gue pengen cek-cek sedikit nih Jadi si Ruby ini Ya guys Akan berangkat ke Makassar ya Bersama si wagon nantinya disana Ada satu lagi mobil Mas Harun seri 7 Dengan leveri barunya Tapi gak pake ban ini nih Karena ban ini Gak bisa untuk dibawa ke jalan raya Gue ganti ban ini Karena iseng-iseng aja kemarin Ke TNBC Pake ban yang gede Palaknya agak kecil Di ukuran 16 Ini XTS 02 Ini ngetel banget nih si Ruby ini Nah Ini kan ada cool and light Ada Brand yang udah super kita juga Gimana nih tampilan si Ruby Dengan wajah barunya Dengan kaca film yang Dari cool and light ini Ini gelap dari luar Tapi terang dari dalem Itu yang gue suka dari Si cool and light Jadi banyak varian-varian Kaca film nya itu Untuk mobil yang pengen Kaca film nya gelap Untuk kaca film yang terang Itu ada Dan dia tolak UV nya bagus Tolak Untuk Apa ya Ultraviolet nya itu juga Bagus gitu loh Setelah panasnya enak gitu Nah jadi gue bener-bener Yang harus memilih Dan memilah Untuk kaca film mobil Yang akan gue pake guys Apalagi kan Mobil tim Heiser ini Ganteng-ganteng ya Untuk segi interior Makanya kita harus Kalau untuk mobil-mobil yang Modo-modiva Untuk kaca film nya yang bening Nah si Ruby karena untuk Perjalanan jauh Habis itu sering bawa-bawa Yang barang-barang berharga Makanya kaca film nya ini Gue kasih yang hitam Nah kalau kalian boleh komen di bawah Seberapa penting kaca film Untuk teman-teman sekalian Apakah ada yang suka Gak pake kaca film Atau suka yang gelap Atau yang terang aja Atau yang bawa-bawa Nah silahkan komen di bawah Wah ini kokil sih Dikerjain 4 orang loh Ada 1, 2, 3, 4 orang Dan ini cepat banget Penggantian kaca film nya Karena kita kan mau ke acara IMX Itu lalu dingin Nanti jam 3 sore Jam 3 menuju malam lah Bisa lah Nah jadi Kerjainnya kaca film Iya nih si Wegan Habis itu setting audio juga Habis itu tambah lagi Buat Kencengin lampu Wah Ini Terbaik nih Kulainlet dan Kodarius nih Dari Venom Nah ini nih yang gue suka Dari Kulainlet Bener-bener rapih pengerjaannya Sampai Das Warsburg Ini dialasin Biar gak kena air Joknya juga dibalut Tuh Ini bener-bener kacanya Wajib bersih banget Untuk ambil kaca film Gak boleh ada noda sedikit pun Kalau gak jadi bintik Tuh Dari kain Biar aman Nah untuk audio juga sama Untuk audio tuh Tutupin juga tuh Nah ini lagi dibuka Dari bersihin Eh udah ketempel malahan bang ya Wah ini udah ketempel nih Yang ini Tuh Ini udah ketempel guys Nah yang PR disini nih Nanti ini dikasih apa enggak Karena ada audionya kan Nah ini yang PR nih Kita lihat nanti Ini dipakai apa enggak nih Nah guys Sambil keliling Nunggu si wagon Gue demennya nongkrong Di Prestige ini Gini nih Tuh Banyak mobil-mobil Wah ini superkar-superkar Ya kan Ada disini Daun merah Oh itu gue gak tau seri apa Yang jelas ini mobil-mobil Kenceng Ada motor BMW juga Ada motor VZ juga ada Tuh Tuh Anda pangkat nongkrong Selainnya mata Suci mata Luar biasa nih Nah Kita ke bagian Sini Ini Gokil abis nih Mbul mobilnya nih Ini ada Ferrari Waduh Tuh Ferrari coy Nah ini juga ada Ini pas umur gue gak kasih liat lah Untuk onermar lagi Ini Tuh Jadi bener-bener lu Kalau nongkrong disini tuh Cuci mata gitu Gue sambil ngomong Gini ada Force Nah ini kayaknya Beda-beda Bama Sarun Ini beda Yang ini Ada motor juga Yang ini Nih Nah ini juga ada motor Ini BMW Ke 1600 Ini juga ada motor Harley Ini juga ada Nah ini ada Mustang Nah kayaknya Wagon gak selesai tuh Kayaknya kita gak sen-sen aja Nah disini juga ada motor-motor Ducati Ini ada Mercy G-Class Wah G-Class G-Class nih Gokil Yeay udah kelar Nah ini kita prepare IMS Kita majang mobilnya yang dibuatnya Venom nih Jadi nanti temen-temen nyarinya dibuat Venom ya Wah Ini baru nih Kalau tadi kan mending banget Nah sekarang ini udah Nah sekarang ini udah Tuh Kelihatan kan bedanya Nah udah aman Kalau dari dalam gimana Kita lihat Kalau dari dalam ya Kalau dari dalam tuh Kayak gak pake kaca film Kayak standar aja Tapi di luar itu ada Kayak ngegelapin dikit gitu loh Oh ya makin nyaman nih Kemarin gue ke Surabaya Pake ini Panas Pol Surabaya Nah kali ini udah aman Nah untuk tipenya sendiri Ini yang Terbaik ya Gue akodenya disini Gue lupa Nah ini Penolak panasnya Bagus Habis itu juga UV juga bagus nih Nah ini standar tuh Kalau mau pake begini Nah ini gak boleh dibuka 2 hari Karena biar ngejaga Lene ngarkat gitu loh guys Nah Kita tinggal setting audionya lagi Sama Masangnya baut lampu Karena baut lampunya Kemarin belum gue pasang Bisa banget lagi Buat yang belakang Optical yang belakang berarti Yang depan udah Yang depan udah semua bang ya Udah tinggal yang di belakang ya Ini yang kata Kodarius yang tolak panasnya cukup bagus bang ya Iya bang Walaupun dia bening ya Ini cepat loh Pengerjanya gak nyampe sejam Digarap sama 4 orang ya Sama abang-abangnya nih Nanggulah siapa bang Awi Hah? Bang Awi Bang Ali Asik Nanti juga disetting audio juga Dari Venom bang ya Abis ini berarti Oke Oke kita tinggalin aja Kita masuk nanti Gue mendengarin suaranya juga Udah kangen Karena kalo wagon ini Gue kangennya Ngebawanya Dan ini juga Audionya juga Dan satu lagi Gue lupa Fitmentnya udah berubah Udah enak kan nih Fitmentnya Barannya gue tipisin Nih yang depan ini Kita pake ukuran yang lebih tipis Di ukuran ini di Bentar mana dia Kok gak ada? Kok ada-ada? Nih ukurannya ini Kita pake di 215 30 Eh 35 2535 Udah guys Ukuran depannya Fitment terbaru juga nih Dari Pembelapar Oke Kita Tunggu pas Udah selesai aja Gue keluar Ada truk Venom Express Nah ini juga bisa nih Nganter paket Ini kalian nih Untuk nganter Audio kalian Jadi kalian bisa pesen aja Langsung Ke Grave Venom Bisa di tiktok juga Tiktoknya Venom sering live juga nih guys Bisa kalian tepatin tuh disana Nanti dikirim Nih suara Venom tuh luar biasa Gue jaman dulu itu Ngingetnya Venom Diablo Nah itu tuh Nampir sekarang Ada yang processor Pandora Ada subwoofer aktif juga Lengkap lah Di si Venom nih Nah kalo Si Wagon udah jelas lah Pake Venom Keluar Keluar dari situ Terus gue Venom Hei Ini ada RX-7 Ini yang VN Shield ya Gue spill lah Kalian mungkin penasaran nih Gue spill ini ya Nih Ini disarungin Gue gak berani buka Ini bener-bener Mirip banget sama yang di VN Shield Sofio Drift Nih Dari segi lebarnya Dan ini sempet juga dipake kemarin Di J99 nge-drift Sempat nih Tuh Gue oke RX-7 Tuh Pol Tuh Nah ini juga ada Mobil M46 Ini yang 318 318 Dalemnya interiornya Siap 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 Abis Standar Ting-ting Boleh M46 Boleh Ada juga Ferrari Tuh Tuh Luar biasa Ini mobil pelit tapi cuma berdua Gak bisa rame-rame Ini juga ada Subaru WRX Rokitmennya agak mennya Harusnya bawa gue lagi Yang gede sendiri itu si Ruby Guys ternyata si Wagon Juga di-detailing nih Tuh Ini di-detailing Nanti kan Kodari semaranya mobilnya tinggal ya Karena kan dipajang di-butnya Senamnya harus gincang Ternyata di-detailing juga Nih di-detailing lagi Biar masyarakatnya maksimal Ini udah step keberapa nih Bang Step kedua Step kedua ya Dia berapa step sih dia Tiga Oh tiga step Nah ini step kedua Kalau yang kedua ini berarti apa nih Bang Poles Poles mediumnya Ini poles mediumnya nih Karena kan banyak kerak-kerak juga nih Di bagian bahan-bahan sini banyak kerak-kerak aja Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Gimana teman-teman Biar Tunggu gimana nih Warna-gimana Biar naik lagi Ini yang depan udah ya Tuh Jadi bisa ngaca Udah gak ada simak-simak lagi Ini lapnya Nah kalau lapnya dulu itu Kalau bisa jangan muter-muter Bisa arah Tuh bisa ngaca lagi Tuh bisa ngaca lagi Mobilnya Masaru Tapi kayaknya udah masuk tuh disitu Dan Tadi kan si Wagon itu lagi di-preparein ya Gue langsung aja kesini Karena gue pengen lihat masuk ke dalamnya dulu nih Mau loading itu gimana Mau mobil di dalamnya udah Ada apa-apa aja nih Stay tune terus Jangan di skip-skip Dan sekarang kita udah di hallnya Ini udah lane-lane lap dulu nih Mobil mau ke loading nih Ini ada mobilnya Omkita yang di-giveaway Ini pake felak Hsr ended Dibikannya dari Hsr nih Tuh 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 Hsr dong Nah ini di-giveaway nih Ada mobil dari Prabus Tuh lengkapnya Ini ada Supra Ada yang klasik-klasik juga sebelah sana Tuh Kita nyari Mana nih seri 7 Mari kita lihat Di mana ya dia ya Oh gak ada nih Kita cari dulu disana Eh sebentar Ini ada mobil Honda Juga Tuh 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 Harun seri 7 30 Li Ini udah ciamik abis Cetnya muncul lagi dari belkot Ini yang moles atau detailingnya adalah Blessed Gear Auto Care Tuh Bener-bener si warnanya ini muncul lagi Mutiara-mutiara belkot Ada seri E34 Ini dari F1 Body Walk Ini Selanjutnya ini per mobil Kayaknya pernah gue lipet juga ya Estilo ini Nah ini Estilo juga Ini udah pol-polan juga Mesinnya udah pake K24 Selanjutnya Kayaknya ada yang disana Ada yang menarik lagi Tapi Ini kan belum berlangsung ya Nah Kayaknya besok aja Gue bakal dateng besok biar Enak ngeliatnya sob Kalo ini sekarang masih loading in Masih ada E34 prepare Jadi untuk kalian semua Stay tune terus Jangan di skip-skip Karena Besok ada yang menarik disini Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gak serta pamitkan diri Ingat pelak Ingat ASL